Semua orang pergi untuk mengantar pejim. Aku satu-satunya yang menemani Kwon Sam. Wanita berwajah manis itu masih tidak benar-benar ingin pergi ke dokter, tapi akan pergi menemui dikter di ruangannya sementara aku menunggunya di luar. Kwon Sam masuk selama lebih dari 10 menit dan keluar untuk memberitahuku bahwa dokter ingin dia pergi ke terowongan untuk memeriksa sesuatu. Dia kira itu migrain dan dia akan membawa obat untuk dibawa pulang. Ternyata dia harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia tidak banyak memberitahuku, tapi dia setuju untuk mengikuti tes dengan mudah. Kwon Sam melakukan pemeriksaan lebih dari 1 jam dan kemudian dokter berbicara dengannya lagi. Oke guys, mimin lanjut ya. Gap, please read season 2 part 16-nya ya. Let's go. Dia kira itu migrain dan dia akan membawa obat untuk dibawa pulang. Kwon Sam, ternyata dia harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia tidak banyak memberitahuku, tapi dia setuju untuk mengikuti tes dengan mudah. Kwon Sam melakukan pemeriksaan lebih dari 1 jam dan kemudian dokter berbicara dengannya lagi. Mereka berbicara untuk waktu yang lama, semua orang sudah kembali dari mengantar Piji menemui psikolog dan sekarang mereka duduk bersamaku menunggu Kwon Sam. Kenapa Ihyu lama sekali? Aku tidak yakinkah dia harus pergi ke terowongan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang ini sekitar 5 menit setelah berbicara dengan Peter dan kawan-kawan. Kwon Sam keluar dari ruangan dokter dengan wajah datar tidak menunjukkan emosi apapun. PKT yang sedang menunggu bertanya dengan usil. Apa kata dokter? Kenapa kau bertingkah lebih besar dari Ijim? Kwon Sam mengangkat bahus olah tidak peduli. Tidak ada apa-apa. Apa itu bukan apa-apa? Tanya PT. Pijim masih duduk diam dengan tangan bersilang, tapi dia menatap Kwon Sam dengan penasaran. Biasanya dia yang bertanya dengan usil, tapi hari ini sepertinya dia terlalu malas untuk berbicara. Kwon Sam menatapku dan memberi peringatan aku sudah bilang padamu untuk tidak membawaku ke rumah sakit. Tidak ada hal baik yang dihasilkan darinya apa itu, Kak? Aku mulai menggosokkan ibu jariku dengan gugup karena Kwon Sam terlihat ragu untuk bicara. Semua teman-temannya menatap wajahnya yang datar, menekannya sampai Kwon Sam mau tidak mau berkata, Dokter menemukan tumor di kepalaku. Eh Sam, akulah yang sakit parah. Mengapa kau mencuri adeganku? Pijim berubah dari zombie menjadi benar-benar gila sekarang setelah mendengar bahwa Kwon Sam memiliki tumor di kepalanya. Dia sangat khawatir dengan temannya sehingga dia benar-benar lupa tentang masalahnya sendiri. Sedangkan aku, aku hanya duduk diam dan menggigit kuku, tidak tahu harus berbuat apa, sepertinya jiwaku telah meninggalkan tubuhku. Saat ini hanya PKT dan PT yang bisa tetap tenang. Apa kata dokter? Apakah itu tumor atau kanker? Petanya PT ingin mengetahui hasilnya lebih detail. Pada saat yang sama, PKT menarik Pijim ke kursinya untuk menenangkannya karena kita sedang di restoran. Padahal kita berada di private room, melihat teman yang menjadi gila mungkin akan membuat Kwon Sam lebih takut. Namun Kwon Sam tetap tenang, tidak menunjukkan kekhawatiran apapun dan mengangkat bau saat dia menjawab. Belum tahu, hasilnya belum keluar, mungkin butuh 4-5 hari untuk mengetahuinya. Beruntung Mon memintamu datang untuk check-up dan tumornya belum besar, pantas saja kau sering sakit kepala. Mengapa kau tidak menjaga dirimu lebih baik? Kamu seorang CL dan kamu memiliki banyak karyawan di bawah daunganmu. Jika sesuatu terjadi padamu, itu tidak hanya mempengaruhi dirimu sendiri. PT menceramahi, Kwon Sam hanya mengangkat bahunya. Aku datang dan sekarang kita mengetahuinya. Berhenti mengomela, tunggu saja hasilnya keluar sebelum semuanya stres. Apa dokter mengatakan hal lain, Kak? Seperti bagaimana mengobatinya? Jika hanya tumor, bagaimana dirimu mengobatinya? Dan bagaimana jika bukan hanya tumor? Suaraku mulai serak seperti orang yang kesulitan mengendalikan diri. Hun Sam menatapku dengan iba dan mengelus lenganku dengan lembut. Aku harus menjalani operasi untuk mengeluarkannya. Itu bisa diobati, jangan khawatir. Kasus terburuknya adalah aku mati. Hun Sam Aku mengebrak meja dan keluar dari restoran dengan cepat. Marah. Hun Sam mengejarku. Dia meraih tanganku untuk menghentikanku agar kami bisa bicara. Tapi aku melepaskan tanganku dari genggamanya. Air mataku hampir jatuh. Aku sangat terluka dan sedih karena dia berbicara tentang kematian seolah bukan apa-apa tanpa memikirkanku yang akan ditinggalkan. Kenapa kau marah? Kenapa aku marah? Aku marah karena kau berbicara tentang kematian dengan begitu mudah tanpa memikirkan mon sama sekali. Aku hanya mengatakan sebelum kau hanya mengatakan sesuatu bisakah kamu berpikir dulu. Oke, gue is kalau banyak yang suka video spoiler. Gap, terseris asan 2 tinggalkan like, comment, and share ya. Terima kasih. Nanti mimin lanjut Pak 17-nya ya.